Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai badai sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan guys ya Oke di kesempatan kali ini akan apa ya saya akan meng-share ya mengenai sebuah tool yang sangat bermanfaatnya buat teman-teman teknisi semua ya untuk apanya untuk ekstrak dan installnya maaf ya untuk saat ini maksud saya untuk ekstrak dan penginstallannya sengaja saya skip ya karena agar tidak terlalu makan durasi terlalu banyak ya karena tujuannya disini kita akan menjelaskan secara rinci secara rinci untuk fungsi fitur-fitur yang tertera di tool ini ya makanya sengaja saya apa ya saya skip untuk ekstraknya dan penginstallan toolnya nanti teman-teman sudah paham ya seperti biasa ya untuk pengekstrak dan penginstallan sebuah alat software Oke inilah dia tampilannya guys ya kita SRS tool ya SRS tool kita cekin dulu untuk di bagian brand Oppo ya di brand Oppo ini apa-tipa apa saja kayak yang disupportnya Mari kita jelajah ya untuk fitur dan fungsionalnya ya untuk ini tool ini tool ini bisa teman-teman gunakan secara cuma-cuma ya alias free ya free tool Oke my friends yes my friend please support my channel like and subscribe Oke thank you very much ini untuk broom mode ya sini coba kita cek ya untuk ini bagian metamode ya ini untuk di menu metamode di sini juga dilengkapi menu repair menu tab repair disini bisa teman-teman untuk merepere IMEI ya merepere IMEI untuk permasalahan jaringan yang teman-teman bisa eksekusi melalui tab repair ini untuk repair database ya di pada database jaringan repair IMEI jika di repair IMEI dia tidak ini ya jika di repair IMEI tidak ada perubahan ya teman-teman cukup teman-teman harus merepere juga ataupun mempartisi ulang merwet ulang apanya ya untuk file database jaringan juga karena dibawah ada keterangan pil al- pil ap dan pil DB ya teman-teman sini bisa mempartisi ulang apanya ya untuk file-file jaringan data apa database nya ya oke sekarang kita cek di tab apa ya tab brand Vivo ya tab brand Vivo ya lumayan juga lah guys ya jadi tab brand Vivo ini ibu teman-teman semua mohon simak video sampai selesai ya karena untuk apa ini nanti terproteksi passwordnya ibu teman-teman semua hai 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 sangat majing sekaliannya luar binase yang fungsinya ya bisok is oke lah ya fungsi dan fiturnya untuk di tool-tool gratis seperti ini ya namun teman-teman harus saya sarankan sebelum eksekusi ya dicoba apa ya harus backup dulu ya untuk file data-data bawakan pabrik ya Hai itu bawaan perangkat yang originalnya file-nya di backup terlebih dahulu ya buat jaga-jaga kesih jangan main langsung main hajar ya yang kita mulai di sini Samsung ini Samsung ya fungsional Samsung ini di tab sini ya untuk Samsung Mediatek sepertinya setelah kita lihat dari fungsional dan fitur-fiturnya sepertinya tool ini kebanyakan lebih support di ini lebih support di chipset Mediatek ya kemungkinan brand-brand di tab-tab yang apa ya di tab brand yang tertera ya kebanyakan sepertinya masih support di ini masih support di Mediatek ya sepertinya sepertinya tool ini masih support di chipset Mediatek ya maupun itu Oppo Vivo Realme Infinix Samsung yang tertera ya di tab brand yang tertera sepertinya tool ini hanya khusus support Mediatek untuk sementara ya kemungkinan tuh menu-menu Qualcomm itu kita belum tahu ya nanti nanti kita jelajah ya Hai Terima kasih ya sangat lengkap ya untuk fitur dan fungsinya namun ini sayangnya untuk color-nya untuk color trollnya ini sedikit kurang cerah gitu ya untuk di menu tab brand-nya Oke ini sekarang kita cek untuk di tab Mediatek ya tab chipset Mediatek up sepertinya disini apa ya guys untuk ininya untuk eksekusi bagian flashing nya flashing chipset Mediatek nya bisa teman-teman masukkan file scatter ya jika menggunakan jika ingin menggunakan custom custom loader ya jika dia tidak bisa auto teman-teman pasar menggunakan custom loader ya ini ini untuk universalnya guys ya ini tab spesial ya tab spesial nih fungsinya untuk universal ya chipset Mediatek namun universal untuk fungsionalnya Hai ya lumayan lagas ya bisa ada ter-teratek out Mediatek juga ya untuk Bypass ya dan untuk tep Qualcomm ini ya sepertinya belum berfungsi ya mungkin kedepannya nanti akan di update kembali oleh pihak developernya Hai menu Qualcomm ini ya Nah bisa teman-teman lihatnya belum berfungsi ya dan untuk menu fastboot ini ya fastboot flashing ini tuh sementara belum berfungsi ya Oke semoga bermanfaat buat teman-teman teknisi semua sini saya erikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time Hai selamat menikmati